Intro Dilansir langsung dari situs resmi PT. PAL Indonesia pal.co.id PT. PAL Indonesia sukses melakukan modernisasi kapal jenis korvet KRI Malahayati 362 sehingga kembali siap melaksanakan fungsi peperangan laut modern Tanggal 2 Oktober 2020 kemarin KRI Malahayati 362 secara resmi diserahkan kembali kepada pihak TNI Angkatan Laut untuk kembali beroperasi sebagai satuan kapal ekskorta ke Armada 2 untuk menjaga wilayah perairan Indonesia KRI Malahayati 362 merupakan salah satu korvet dari kelas Patahila yang dibuat oleh galangan kapal Wilton Pijenod di Belanda dan masuk dalam operasional TNI Angkatan Laut pada tahun 1980 memiliki panjang 83,85 meter dan berat 1.484 ton ada 3 unit kapal perang yang termasuk dalam kelas Patahila yaitu KRI Patahila 361 KRI Malahayati 362 dan KRI Nala 363 karena usianya yang sudah hampir 40 tahun pada tahun 2016 Indonesia melakukan upgrade Midlife Modernization atau MLM program upgrade KRI Malahayati ini dilaksanakan oleh dua perusahaan asing asal Spanyol yaitu Indra dan Napan Tia akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PT PAL dalam rangka transfer of technology program upgrade MLM KRI Malahayati meliputi peremejaan seat platform meliputi perbaikan lambung kapal modernisasi CPP dan sensor senjata sehingga KRI Malahayati kini memiliki kemampuan deteksi yang lebih presisi dan meningkatkan kemampuan sistem penembakan elemen anti-air warfare anti-surface warfare dan naval gunfire support sensor tersebut termasuk penggantian baru sensor pencarian radar radar tracker target designation SAIG, TDS, electronic support measure, ISM untuk meladeni peperangan elektronik dan perangkat anti-jamming identification frame ORVU, IFF, dan perbaikan pada DOM sonar yang ketiga adalah repowering dan overhaul meliputi penggantian propulsi atau sistem penggerak kapal dari combine diesel or gas turbin disingkat CODOG diganti dengan combine diesel and diesel atau CODAD sehingga kapal menjadi lebih powerful, stabil, dan ekonomis yang keempat, pembaharuan sistem combat management system atau GMS dari GM-28 menjadi ketis combat management system buatan Navantia yang kelima adalah training kepada pengawak kapal TNI Angkatan Laut dalam pengoperasian dan pemeliharaan tingkat organik dengan program upgrade MLM ini KRI Malahayati 362 kini mampu melaksanakan fungsi peperangan laut modern dan estimasi operasional selama 15 tahun ke depan berita selanjutnya dikutip dari sumber republika.co.id TNI Angkatan Darat kini memiliki dua kapal baru yakni ADRI L1 dan ADRI L2 yang dibuat di galangan kapal PT. Daya Radar Utama DRU Lampung Dua kapal ini dioperasikan oleh Satuan Angkut Air Pusat Perbekalan Angkutan Angkatan Darat dan difungsikan sebagai kapal transport untuk memindahkan pasukan atau logistik serta halus istak kelas berat seperti main battle tank Leopard ke seluruh wilayah Indonesia Kapal ADRI L1 dan ADRI L2 ini memiliki berat 1.500 DWT dan memiliki kapasitas untuk mengangkut 8 unit tank Leopard dan 2 unit transporter Kapal ini juga dilengkapi dengan helipad untuk pendaratan helikopter Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan 130 kamar tidur untuk pasukan dan 67 kamar ABK sehingga dapat mengangkut 1 batalion tempur Untuk pertahanan, kapal ini dilengkapi dengan persenjataan CIS 150 kaliber 12,7 mm dan senapan mesin ringan Kita berharap dengan beroperasinya lagi korvet KRI Malahayati dan tambahan 2 kapal pengangkut tank kelas berat bisa memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga wilayah NKRI Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini Untuk berlangganan video terbaru dari channel kami silahkan tekan tombol subscribe Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel Youtube Sahabat 6.2